Bersama kami di seputar Pandung Raya Malam. Pemirsa dalam mewujudkan Pilkada Jabar 2018 yang damai, empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat hadir dalam selaturah mikam Timmas bersama Kapolda Jabar dalam rangka time break kampanye. Selain menyampaikan program, dalam kegiatan tersebut masing-masing pasangan berjanji bersama-sama menjadikan Pilkada Jabar sebagai wisata politik. Suasana hangat antara masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terjadi saat silaturahmi bersama Kapolda Jawa Barat untuk menciptakan Pilkada Jabar 2018 damai selasa siang di kota Bandung. Tidak ada ketegangan di antara para pasangan calon, bahkan masing-masing pasangan saling bercanda. Dalam kegiatan ini, seluruh pasangan calon yakni Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum, TB Hasanuddin Anton Tarlian, Sudrajat Ahmad Syeku, dan Dedimiswar Dedimulyadi hadir dan duduk bersama. Selain menyampaikan program masing-masing, setiap pasangan calon berjanji akan menciptakan Pilkada Jawa Barat yang damai serta menjadikan Pilkada Jabar wisata politik. Menurut Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Marioto, masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah sepakat menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di Jawa Barat. Salah satunya dengan meredam ketegangan di antara masing-masing pendukung. Proses pesta demokrasi ini adalah proses pencerdasan masyarakat untuk memberikan suaranya. Kalau Pilkada ini, pentahapannya kampanyenya kan sangat lama, 4 bulan. Kalau kita ibaratkan main bola, yang 40 menit kali itu aja ada time breaknya. Jadi saya dengan Bangdam ketemu dengan KPU dan Pak Paslu. Boleh nggak kira-kira kira-kira mendekati 2 bulan kita laksanakan silaturahim dalam bentuk yang informal yang suasananya tadi kan harusnya cair. Sekaligus juga tentu saya sebagai pengamanan menyampaikan situasi terkini selama 2 bulan kampanye. Alhamdulillah, kriminalitas turun. Kemudian pelanggaran dalam konteks Pilkada Gubernur, selain seluruh pasangan calon, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, dan Komisioner Bawaslu Jabar. Kegiatan ini digagas Kapolda Jabar, guna menciptakan Pilkada Jabar 2018 Damai di sela-sela time break kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Iwana Kurniawan, Bandung TV.